Terima kasih. Terima kasih. In itu menunjukkan tahun. Jadi penggunaan adverb of time ini adalah untuk memberikan clear insight atau gambaran yang jelas mengenai kapan peristiwa tersebut persisnya terjadi di masa lalu. Contoh kalimat dalam simple past tense adalah Jeff Bezos founded Amazon.com in 1994. Jadi Jeff Bezos mendirikan Amazon.com pada tahun 1994. Dan contoh berikutnya Amazon.com went public in 1997. The stock price was 18 USD per share. Jadi Amazon.com go public pada tahun 1997 dengan harga sahamnya adalah 18 USD per lembar. Kalimat berikutnya. The stock price reached 2,050 USD per share last year. This harga saham Amazon mencapai 2,050 USD per lembar tahun lalu. Ini seperti kalimat yang sudah kita simak di atas. Pola dari simple past tense adalah sebagai berikut. Ini pada kalimat afirmatif atau positif didahului dengan subjek diikuti oleh past verb atau kata kerja dalam bentuk lampau. Diikuti objek dan juga keterangan waktu. Untuk kalimat negatif dan interogatif, kita menggunakan auxiliary verb did dalam simple past tense. Ini contoh negatif sentence adalah subjek ditambah dengan did not diikuti oleh verb. Jadi verb ini adalah verb kata kerja bentuk normal. Jadi bukan kata kerja lampau. Kenapa? Karena sudah ada did dalam kalimat itu. Sehingga kata kerja yang digunakan adalah kata kerja normal. Bukan lagi kata kerja dalam bentuk lampau atau past verb. Kemudian diikuti oleh objek dan keterangan waktu. Kemudian untuk pola kalimat tanya atau interogatif, kita letakkan did di depan. Diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb. Jadi verb yang digunakan adalah verb kata kerja biasa, bukan kata kerja lampau atau past verb. Karena kenapa sudah ada did di kalimat tersebut. Diikuti oleh objek, kemudian adverb of time. Disajikan pada tabel bentuk simple past tense, bentuk afirmatif sentence-nya, kalimat negatif, dan juga kalimat interogatifnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu I got the loan. Artinya saya memperoleh pinjaman. Jadi perhatikan penggunaan past verb pada pola afirmatif, pada simple past tense. Jadi kita menggunakan got. I got the loan. Jadi got itu kata kerja dasarnya adalah get. Dan bentuk past verb dari get adalah got. Sehingga kalimatnya menjadi I got the loan. Kemudian apabila menulis kalimat negatif, polanya adalah ditambahkan dengan did not. Jadi kita lihat di tabel. I did not get the loan. Diperhatikan bahwa kita menggunakan did not, namun verb yang digunakan itu kembali lagi ke verb bentuk dasar. Yaitu get, bukan menggunakan verb bentuk past verb atau got. Jadi I did not get the loan. Jadi did not ditambah dengan kata kerja bentuk dasar. Kemudian kita perhatikan pola kalimat interogatifnya. Jadi contohnya adalah did I get the loan. Tepat dilihat pada kalimat tersebut, yaitu kita menggunakan kata kerja dasar, yaitu get, bukan got. Kenapa? Karena sudah ada kata did dalam kalimat tersebut. Jadi apabila sudah ada kata did, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja dasar. Jadi untuk subjek-subjek berikutnya yaitu you, we, they, she, he, dan it, polanya adalah sama. Yaitu menggunakan did not untuk negatif dan did untuk interogatif. Jadi did not ini juga bisa disingkat menjadi didn't. Kita lihat di tabel kalimat negatif di kolom paling bawah. It didn't rise last year. Jadi didn't adalah singkatan dari did not. Kemudian kita ke section vocabulary. Jadi dalam simple past tense, kita menggunakan bentuk lampau dari kata kerja. Terutama di dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif. Sejumlah kata kerja dapat secara simply ditambahkan ed di belakangnya. Untuk mengubahnya menjadi kata kerja bentuk lampau. Contohnya adalah talk menjadi talk, he talked, announce menjadi announced, introduce menjadi introduced, dan decide menjadi decided. Namun kata kerja yang lain memiliki bentuk irregular dalam bentuk lampau. Jadi tidak ditambahkan ed, tapi dia berubah bentuk menjadi bentuk yang irregular atau tidak simply ditambahkan ed. Contohnya adalah he sold. Sold ini bentuk dasarnya adalah sell. Artinya menjual. Kemudian she began. Began ini kata dasarnya adalah begin. Berikutnya adalah we left. Left ini merupakan bentuk lampau dari kata kerja leave atau pergi. We leave. Berikutnya they had. Had adalah bentuk lampau dari kata kerja have atau memiliki. Jadi berikutnya disajikan dalam tabel adalah kata kerja yang umum digunakan. Berikut juga dengan bentuk pasnya atau bentuk lampaunya. Juga diberikan bentuk jarennya atau verb ingnya dan pas participle. Ini jangan perhatikan di tabel yaitu infinitif adalah kata kerja bentuk dasarnya. Kita lihat contoh yang pertama yaitu awake. Kemudian jaren adalah bentuk verb ingnya. Jadi menjadi awaking. Kemudian bentuk lampaunya atau pas verbnya adalah awoke. Dan pas participle-nya adalah awoken. Pas participle digunakan dalam perfect tense. Jadi pada unit ini, pada simple past tense kita hanya akan fokus pada pas verb saja. Pada praktis satu disebutkan sejumlah kata kerja yang umum digunakan dalam bahasa inggris bisnis. Pasangkanlah kata kerja tersebut dengan definisinya yang tepat. Pada praktis dua, Anda dapat berlatih reading atau membaca history dari Bank Rakyat Indonesia. Sekaligus berlatih menyusun kalimat dalam simple past tense. Jadi Anda dapat mengisi tanda yang kosong tersebut dengan bentuk kata kerja lampau dari kata kerja yang dikurung. Pada praktis tiga, Anda juga dapat berlatih reading atau membaca sejarah perjalanan dari McDonald's. Dan lengkapilah titik-titik yang kosong dengan kata kerja di dalam box. Pastikan untuk mengubah kata kerja tersebut menjadi kata kerja lampau karena kita menggunakan simple past tense karena ini menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian pada praktis empat, terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut menjadi atau ke dalam bahasa inggris. Pada praktis lima, Anda dapat berlatih menggunakan simple past tense dengan menulis sejarah dari perusahaan tempat Anda bekerja atau perusahaan Anda. Apabila Anda tidak bekerja atau belum bekerja, jelaskanlah milestones di hidup Anda. Pastikan untuk menggunakan simple past tense karena menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Pada seksian reading kali ini, Anda dapat membaca mengenai salah satu peristiwa bisnis yang terjadi di Indonesia. Yaitu dengan judul The Tragic End of Sariwangi, Pioneer of Teabags in Indonesia. Artinya, akhir tragis dari Sariwangi, pelopor teh dalam kantong di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, what conclusion that you can make on above case? Kesimpulan apa yang dapat Anda buat berdasarkan kasus di atas. Yang kedua, do you think Sariwangi would have survived had it not sold it Sariwangi brand to Unilever? Apakah Anda pikir Sariwangi dapat bertahan jika saja dia tidak menjual merek Sariwanginya kepada Unilever? Kemudian yang ketiga, what makes a strong brand? Hal-hal apa yang membuat sebuah merek menjadi merek yang kuat? Pada practice 6, Anda dapat berlatih menggunakan simple past tense dengan menulis mengenai strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan Anda di masa lampau. Dan jelaskan bagaimana perusahaan Anda mengimplementasikan strategi tersebut, dan apakah strategi tersebut sukses? Jika iya atau tidak, mengapa? Jelaskan alasannya. Kemudian seksion berikutnya, kita akan membahas mengenai question words pada simple past tense. Kita menggunakan question words seperti what, who, where, when, why, dan how untuk menanyakan pertanyaan tertentu. Di simple past tense, auxiliary verb yaitu did perlu untuk ditambahkan untuk membentuk kalimat dengan menggunakan question words. Jadi pola kalimat dengan question words adalah sebagai berikut. Diawali dengan question words, yaitu what, who, atau where, dan lain-lain. Kemudian diikuti oleh auxiliary verb did, diikuti oleh subject, kemudian diikuti oleh verb dalam bentuk dasarnya, bukan bentuk lampaunya, kemudian object. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat menggunakan question words. Yang pertama adalah what. What atau apa digunakan untuk menanyakan informasi mengenai sesuatu. Contoh kalimatnya, what did she say at the meeting? Apa yang dia katakan saat meeting? Kemudian, what product did they launch last year? Produk apa yang mereka luncurkan tahun lalu? Perhatikan bahwa di sini, question words diikuti oleh did, kemudian subject, dan verb dalam bentuk dasar. Kemudian berikutnya adalah kata question words yaitu who. Who atau siapa digunakan untuk menanyakan siapa orang yang melakukan suatu hal tertentu. Contoh kalimatnya adalah who supervised the last R&D project. Artinya siapa yang mensupervisi proyek R&D terakhir. Jadi perhatikan bahwa question words who tidak diikuti oleh did, tapi diikuti oleh kata kerja dalam bentuk lampau. Berbeda dengan question words yang lain. Kemudian contohnya kedua, who recommended you for the job? Artinya siapa yang merekomendasikan kamu untuk pekerjaan ini. Question words berikutnya adalah where, artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi. Contoh kalimatnya, where did you find the article? Jadi di mana kamu menemukan artikel ini? Jadi question words where diikuti oleh auxiliary verb did, diikuti oleh subject yaitu you, kemudian diikuti oleh verb dalam bentuk dasar yaitu find. Contoh berikutnya, where did she export this product? Kemana dia mengekspor produk-produk ini? Question words berikutnya adalah when. Di when digunakan untuk menanyakan waktu. When artinya kapan. Contohnya, when did you sell your company? Kapan kamu menjual perusahaanmu? When did they find out the truth? Kapan mereka mengetahui kebenarannya? Kemudian berikutnya adalah why, yang artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Why did you quit your job? Mengapa kamu berhenti dari pekerjaanmu? Dan why did he get promoted? Mengapa dia dipromosikan? Terakhir, how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, how did you collect this data? Bagaimana caramu mengumpulkan data ini? How did he turn the failing company around? Bagaimana dia mengubah company yang gagal menjadi sukses? Kemudian berikutnya, untuk berlatih questions word, bacalah artikel berikut dan perhatikan bagaimana simple past tense digunakan dalam kalimat berikut. Yaitu mengenai garden Indonesia dan unit bisnisnya yang bernama CityLink. Pada artikel tersebut, terdapat sejumlah kalimat yang digarisbawahi, kemudian diberi nomor. Jadi, di bawah ini adalah 5 question sentence atau 5 kalimat pertanyaan yang digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang digarisbawahi pada artikel tersebut. Kita lihat contoh nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah, where did the press conference take place? Jadi, jawabannya adalah, in Garuda's headquarter. Kita lihat pada kalimat yang digarisbawahi dan diberi nomor 4. Kemudian, pertanyaan nomor 5, why did Garuda introduce CityLink? Mengapa Garuda memperkenalkan CityLink? Jawabannya adalah kalimat yang diberi nomor 5, yaitu to increase revenue and market share, atau untuk meningkatkan pendapatan dan juga pangsa pasar. Kemudian, pada praktis 6, Anda dapat berlatih untuk menulis sendiri question sentence atau kalimat tanya, untuk menemukan fakta yang digarisbawahi tersebut, dan diberi nomor. Pada praktis 7, bekerjalah dengan partner Anda, temukan informasi yang hilang pada teks Anda di bawah ini, yaitu pada teks student A, dengan cara menanyakan partner Anda mengenai informasi yang hilang pada teks di bawah ini. Ambilah posisi sebagai student A, dan partner Anda mengambil posisi sebagai student B. Lembar kerja student B diletakkan pada halaman paling belakang dari buku ini. Kemudian, partner Anda atau student B akan menanyakan beberapa fakta terkait Honda. Honda. Jadi, Anda memiliki fakta mengenai Honda. Dijawablah pertanyaan partner Anda atau student B berdasarkan artikel mengenai Honda yang Anda pegang. Pada praktis 8, lengkapilah titik-titik di bawah dengan pertanyaan yang tepat. Contoh pada nomor 1, jawabannya adalah, Sehingga pertanyaannya adalah, Apa yang mereka jual? Mereka menjual computers. Silakan Anda lengkapi titik-titik di bawah ini dengan kalimat tanya yang benar, menggunakan question words. Kemudian pada praktis 9, Anda diminta untuk menemukan kesalahan pada penulisan. Untuk yang pertama, He did lost lots of money in Vegas. Temukan apakah ada yang salah pada kalimat tersebut. Yang salah adalah penggunaan kata kerja lost. Seharusnya, He did lose lots of money. Karena di kalimat tersebut sudah menggunakan deed, Sehingga kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar, yaitu lose. Bukan kata kerja lampau. Dalam hal ini lost. Silakan Anda temukan kesalahan penulisan, Atau kesalahan tata bahasa, Pada nomor-nombor berikutnya. Terima kasih telah menonton!